Intro Invasi Rusia ke Ukraina ini diprediksi bisa mempengaruhi pasokan pangan di dunia Ini karena kedua negara adalah 2 dari 5 besar eksportir gandum dunia Pada 2020, ekspor gandum Rusia mencapai 37,3 juta ton dan jadi yang terbesar di dunia Rusia sementara ini melarang ekspor gandum ke negara ex-Soviet Sementara angka ekspor gandum Ukraina mencapai 18,1 juta ton Situasi ini bikin sejumlah negara pengimpor gandum ketar-ketir Terutama bagi negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang jadi negara importir gandum terbesar Mesir, misalnya, adalah importir gandum terbesar di dunia Dari sekitar 13 juta ton gandum yang diimpor Mesir tiap tahun, sekitar 2 juta ton berasal dari Ukraina dan sekitar 8 juta ton dari Rusia Kini, Mesir harus menghadapi lonjakan harga gandum dunia Pada 18 Februari 2022, harga gandum dunia masih di angka 292,85 dolar AS per ton Kini, harganya meroket jadi 523 dolar AS per ton Tertinggi selama 10 tahun terakhir Bagaimana dengan Indonesia? Potensi ancaman kelangkaan stok gandum juga mengancam Indonesia Sebab Ukraina adalah salah satu importir gandum untuk Indonesia Terlebih, gandum adalah bahan pokok untuk roti hingga mie instan Meski begitu, Indofood mengaku tak khawatir dengan pengaruh invasi itu ke stok gandum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.